Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Empat cara agar tobat kita diterima Allah dan mendapat ampunannya. Sebagai manusia kita pasti pernah berbuat salah. Bahkan ada banyak dosa yang kita perbuat. Meski kita bergelimang dosa dan melakukan banyak kesalahan, Allah yang Maha Pengampun selalu terbuka untuk menerima tobat kita. Kita selalu punya kesempatan untuk membuka lembaran baru terlepas dari kesalahan yang pernah kita perbuat dalam hidup. Taubat yang secara bahasa artinya, kembali, ternyata bisa mengembalikan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ed Tirmidzi disebutkan, setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Agar tobat kita diterima Allah, ada baiknya kita memenuhi syarat-syarat utamanya. Muhammad Musli Aziz dalam buku Mutiara itu bernama Sholat Sunnah menyebutkan bahwa beberapa ulama telah menuliskan tentang beberapa syarat agar tobat seseorang diterima Allah. Ada empat syaratnya, berikut keterangannya. Satu, berhenti dari kesalahan atau dosa yang telah diperbuat. Kita harus tegas dalam usaha untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat. Masih memberikan toleransi atau berhubungan dengan kemaksiatan berarti sikap mendua yang pada akhirnya akan memberikan jalan bagi setan untuk kesekian kalinya kita terjerumus. Jadi, langkah pertama ini jelas membutuhkan komitmen yang kuat. Dua, menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan baik lisan maupun hati. Dalam firman Allah di Surat Al-Araf ayat 23, keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, miscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik secara lisan maupun hati, kita harus sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan agar tobat kita diterima. Tiga, niat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa lagi. Niat inilah di antara ciri-ciri yang terdapat pada seseorang yang serius untuk kembali ke jalannya. Dengan begitu, kita akan terjaga dari kejatuhan kembali di tempat yang sama. Empat, menyelesaikan urusan dengan orang yang pernah dizalimi. Syarat ini apabila kesalahan dan dosa yang dilakukan menyangkut hak dan kehormatan orang lain. Jika kita telah mengambil barang orang, misalnya, ya harus segera mengembalikannya. Atau, bila kita telah merendahkan dan menghina kehormatan seseorang, tentunya harus segera meminta maaf. Kita coba upayakan empat cara di atas dengan rasa yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Walau alam bis sowab. Mudah-mudahan kisah dan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.